Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken menemui Presiden Israel Isaac Herzog di Tel Aviv Rabu 1 Mei 2024. Pertemuan keduanya berlangsung di tengah desakan terkini untuk melaksanakan genjatan senjata di jalur Gaza. Kunjungan Blinken ke Israel merupakan yang ketujuh kalinya sejak Perang Israel Hamas meletus pada Oktober 2023. Hal ini sebagai upaya AS untuk mencapai kesepakatan antara sekutunya Israel dengan kelompok Hamas. Pasalnya, kesepakatan genjatan senjata Israel Hamas dapat mencegah serangan Israel ke Rafah Gaza Selatan. Terlebih, Rafah telah menjadi tempat terakhir untuk warga Palestina berlindung dari serangan Israel. Sejauh ini, penundingan kesepakatan antara Israel Hamas berlangsung serius, namun kedua belah pihak masih saja berbeda pendapat. Bahkan media Israel pada selasa 30 April 2024 menyebut bahwa Israel akan menyerang Rafah dalam waktu 72 jam apabila kesepakatan genjatan senjata tidak tercapai. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Staff Militer Israel Herzi Halefi. Tahap pertama, militer Israel akan memindahkan warga Palestina yang mengungsi di Rafah menuju wilayah di jalur Gaza Tengah. Menurut sumber militer, Teng-Teng tentara Israel beserta pasukannya telah bersiap di perbatasan Gaza menunggu perintah untuk menyerang. Sumber tersebut menambahkan dalam 48 hingga 72 jam ke depan adalah waktu yang sangat penting untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas atau memulai serangan ke Rafah. Sebab pada selasa 30 April 2024, Israel telah dijadwalkan menuju Mesir untuk perunding dengan Hamas terkait tawaran genjatan senjata. Terima kasih telah menonton!